Kini terungkap bahwa Harley Davidson yang ditunggangi eks-pejabat Eselon III Direktorat Jenderal Pajak, DJP, Kementerian Keuangan, Kemenkeu, Rafael Aluntrisambodo ternyata tidak bersurat alias bodong. Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Pahala Nainggolan, menyebut hal itu terungkap saat pihaknya mengklarifikasi Rafael pada Rabu, 1 Maret 2023, kemarin. Pahala mengonfirmasi pelat nomor kendaraan yang beredar di media sosial adalah palsu. Pelat nomor kendaraan yang beredar dimaksud bernomor B6000 Lam. Sebelumnya, bersamaan dengan proses klarifikasi terhadap Rafael, Rabu, 1 Maret 2023, Pahala menyatakan Harley Davidson yang kerap dipamarkan putra Rafael, Mario dan Disatrio, tidak memiliki pelat nomor. Hal itu yang membuat KPK kesulitan melacak kepemilikan motor mewah tersebut. Netizen pun membongkar soal status pelat nomor Harley Davidson itu. Sejumlah akun seperti Logika Politikit dan Kurawa justru menampilkan Harley yang jadi tunggangan Mario dan Rafael itu berpelat nomor B6000 Lam. Sementara, akun Kurawa mencuitkan nada kecewa karena KPK diduga menyampaikan hasil klarifikasi hanya atas dasar keterangan Rafael. Warganet lainnya menduga Rafael menggunakan Harley Davidson yang cuma dilengkapi faktur, tapi belum mengurus penerbitan STNK dan BPKB dari kepolisian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!